Lima orang tersangka komplotan spesialis pemeras dengan modus menjadi teman kencan ditangkap polisi. Komplotan pemeras ini sudah 30 kali melakukan aksinya dengan sasaran tamu-tamu hotel di Pekanbaru. Komplotan spesialis pemeras ini ditangkap saat sedang melancarkan aksinya melakukan pemerasan terhadap seorang tamu hotel di Jalan Hasanuddin Pekanbaru Senin lalu. Kelima pelaku yang ditangkap adalah HA, PM, dan TF ditahan di Posek 50 Pekanbaru, sedangkan tersangka TF dan V ditahan di Mapores Pekanbaru. Dari para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 3 limit handphone beserta 1 buah charger dan 1 buah tas pinggang. Kejadian pemerasan berawal ketika seorang tamu hotel memesan teman kencan wanita melalui aplikasi MeChat. Setelah teman wanita itu datang ke kamar korban, barulah teman wanita itu memanggil kawan-kawannya untuk melakukan pemerasan terhadap korban. Para pelaku mengakui telah melakukan pemerasan terhadap korbannya yang merupakan teman kencan di MeChat sebanyak 30 kali. Pelaku melakukan pemerasan dengan cara menghancam korban dengan menggunakan sebilah pisau dan mengambil uang dan barang berharga korban. Korban memesan teman wanita melalui aplikasi MeChat. Setelah teman wanita itu datang ke kamar korban, barulah teman wanita ini memanggil kawan-kawannya untuk melakukan pemerasan terhadap korban. Padahal cara pelaku ini melakukan pemerasan terhadap korban dengan cara mengancam korban dengan sebilah pisau. Dalam melancarkan aksinya, pelaku selalu berkelompok dengan jumlah 10 orang, di mana 5 diantaranya berhasil ditangkap, sedangkan 5 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yasserizal, Ainews, melaporkan.